Gajah asal Bojong Gedi Kabupaten Bogor ini semakin terkenal. Maeka Satriasa Putra alias Bonge menjadi terkenal setelah kebolehannya tampil di Citayam Fashion Week di kawasan Duku Atas, Jakarta Selatan. Ketenarannya semakin menjadi ketika sejumlah konten kreator menampilkan Bonge di aplikasi media sosialnya. Papan atas Mbak Im Wong dan istrinya Paula Verhoeven tertarik dengan aksi seorang Bonge. Maka tak heran jika Bonge menjadi salah satu ikon di acara Citayam Fashion Week. Bonge yang saat ini berusia 16 tahun tinggal bersama orang tuanya di sebuah gang sempit padat penduduk. Karena kalian pengen dikasih tau nih Bonge kasih tau. Ada apa-apanya kak Bonge juga kerja buat orang tua Bonge. Kalian diam-diam aja ya. Rasanya juga Alhamdulillah udah beli motor dua buat mama. Dan emas. Ini siap besar nih. Sebenernya Bonge ada tabungan ratusan juta. Juga sebagian dari kak Willy. Juga sama berkat usaha Bonge kerja keras. Bonge syuting, terus bikin endorse, dan lain-lain dah pokoknya. Di undang TV juga. Tapi Bonge juga gak minta. Bonge cuma ngasih tau kalian aja. Bonge juga takut salah paham sama kalian. Tapi nih ya, sebenernya Bonge kalau dari artis belum pernah dikasih duit spesial pun. Dan Bonge juga kan silaturahmi. Bukannya Bonge minta duit. Kalau nongkrong kasih. Bonge juga tau. Bonge juga sebelum Bonge belum jadi apa-apa. Mereka juga yang nemenin Bonge dari nol. Kalian mau gak jadi pacar Bonge? Bercanda ya? Semua itu Bonge simpan buat keluarga Bonge. Buat ngebedan rumah. Buat biaya sekolah adik Bonge. Dan keluarga Bonge semuanya. Bonge juga sekarang kadang Bonge ngebayarin temen-temen makan. Traktir temen-temen. Pokoknya sama-sama. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Rumah Bonge yang sederhana berada di kampung Cilebut Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ia merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Menurut orang tuanya, ia berhenti sekolah saat dibangku kelas tiga sekolah dasar. Bonge juga dikenal sebagai pribadi yang pendiam. Sejak saat itu, Bonge sering keluar rumah menjadi pengamen dan jarang pulang. Sang ibu juga kaget ketika anaknya viral dan terkenal. Dengan ketenarannya, Bonge saat ini sudah dapat membantu perekonomian keluarga. Orang tua berharap Bonge bisa melanjutkan sekolah yang terhenti dengan mengejar pendidikan paket. Untuk masa depannya yang lebih baik, karena ketenaran itu tidak selamanya menjamin kehidupannya. Lalu, Bu, ini ya kan viral di Cita Yang Fashion Week. Ini sebenarnya Bonge ini memang ada ketertarikan ke fashion sejak kecil atau bagaimana, Bu? Mungkin bisa diceritakan. Dia sama orang peniem, gak banyak ngomong. Udah seharinya begitu aja. Kali ini dia baru tertarik sama fashion. Sampai jumpa di video selanjutnya.